Nonton stream RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI+. Ya, nanti saya bawa apa ya? Masa lenggang aja ke rumah kamu? Pak Ustadz? Berhati. Kok lama? Ya, tadi saya ketemu aku. Pak Ustadz, mah. Kan jadi lama, kasian kiananya. Ya, maaf. Saya bikin susu dulu ya. Nanti aja. Kok nanti? Iya, tadi kelamaan. Untung ada sedikit, tadi saya buatin. Terus kiananya udah minum susu, sekarang lagi tidur. Oh, ya. Maaf. Besok-besok saya aja yang beli. Oh, tidak usah. Biar saya aja yang beli. Kalau Pak Ustadz yang beli lama. Ya, maaf. Tidak. Itu Pak Ustadz yang beli. Itu pemimpin besar. Tidak matang kayu. Tapi... ...beli susu untuk anak-anak. Memangnya kenapa? Ya, enggak apa-apa. Ya, tapi kan... Aduh. Salah. Ah, enggak bilang salah. Tapi... Justru... Justru... Pak Ustadz itu keren, A. Hehehe. Iya, iya, iya. Pak Ustadz itu mau beli susu, meskipun dia seorang pemimpin cerahos. Ya, iya. Pak Ustadz itu contoh pemimpin yang baik. Kalau dia salah, dia akan bilang salah. Kalau benar, dia juga akan bilang benar. Iya, iya, iya. Enggak ada dalam kamus Pak Ustadz itu... Kalau yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Tapi beli susu. Hehehe. Aatnya mau kemana? Ke belakang, sebentar. Duduk. Hehehe. Hehehe. Dengerin esih dulu. Hehehe. Ayo, iya, iya. Iya, iya. Pak Ustadz. Itu contoh yang baik. Pak Ustadz nggak pernah kan ngejilat gudahnya sendiri. Pak Ustadz juga nggak pernah ngelindungi orang yang salah. Terus Pak Ustadz... Pak Ustadz juga nggak bisa disetir sama siapapun. Pak Ustadz berani pasang badan kalau dia sendiri yang salah dan mengakui kesalahannya. Susu. Susu. Kita bicara susu. Susu. Iya, iya. Dengerin aja. Hehehe. Siap, siap. Silah, silah. Pak Ustadz. Pak Ustadz, beli susu itu kan bagian dari kehidupannya sebagai kepala rumah tangga. Membantu istrinya. Bukan Pak Ustadz sebagai pemimpin besar Ciraos. Pak Ustadz itu tahu membedakan tugas dan kewajibannya sebagai orang biasa, sebagai kepala rumah tangga, dan sebagai seorang pemimpin. Ya, iya, iya, iya. Ya, iya. A. Pak Ustadz juga bukan pemimpin yang berat sebelah. Dia tahu tugas dan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga, dan sebagai seorang pemimpin. Sangat adil. A, lihat Sobri kan? Sobri. Sobri. Kenapa bobo Sobri ya? Ya, apa susahnya buat Pak Ustadz bikin Sobri besar? Gak ngerti. Pokoknya Pak Ustadz tenta KKN A, dan itu nilai positifnya Pak Ustadz. Ya. Siap. Padahal di luar sana kan banyak pemimpin-pemimpin besar yang sebenarnya atau seolah-olah dia gak AKN. Tapi dia kerjasama sama temennya, mengatur segala kepentingan untuk urusan mereka sendiri. Tapi itu gak bener. Ya Allah Neng, kita bicara susu. Cukupnya bicara Pak Ustadznya udah terlalu panjang ini. Malah bisa lebih panjang harusnya. Ya. 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 Pak Ustadz keren. Ya Allah. Masalah susu aja. A. Hah? A, apa? Iya Pak Ustadz keren. A. Hah? Itu beneran? A A bilang teh Pak Ustadz beli susu. Ya ampun Neng. Gak cuman beli susu doang Neng. Itu A A lihat dengan mata kepala sendiri. Pak Ustadz ngeci. Pokok. Terus njemur. Itu jangan-jangan nyetrika juga. Makasih susunya ya A. Kak Anda? Di kamar aja tertidurnya? Tidak usah di sini aja. Bibi masuk aja sana. Kak Anda sama adinda atuh. Ya adinda. Sudah sana masuk. Ya Allah. Kak Anda ujang mesra sekali manggil adindanya. Nyusru. Kak Anda. Aduh. Sakit ya Kak Anda. Ya iya sakit atuh. Sudah sana masuk. Maaf ya Kak Anda. Ya Allah binar sih. Iyi. Saya. Eh. Kak Ujang. Ya Kang Kos. Tidak ngambil sampah lagi. Eh. Besok aja atuh Kang Kos ya sekalian. Mau istirahat? Saya. Tidak. Tidak. Iya Pak. Sepertinya Kak Anda ini lerah. Mau istirahat? Yaudah atuh Sok istirahatnya di dalam aja. Hayu atuh Kak Anda. Nanti adinda kelonin. Kak Kos. Saya bantuin buka warungnya. Besok. Mangga, mangga, mangga. Kak Anda. Masih malu-malu aja Kak Anda mah. Ah ya ya wai. Cerita. Untan ini kata Cuyoyo kirim ke kantor pusat ya. Ya Allah Cuk. Jangan aku atuh Cucu. Aku kan lagi puasa ini. Itu kan kantor pusat jauh banget loh Cucu. Ya emang bukan cerita yang ngirimin ke kantor pusat. Tadi kan kamu bilangnya aku. Cerita? Ngetik data ini di komputer kan ya? Aku? Sebentar Cuk. Oh iya aku ngetiknya di komputer. Nah data itu yang dikirim ke kantor pusat. Ini? Ini kan data yang di print supaya Cuyoyo bisa ngecek. Tadi Cuyoyo udah ngecek. Katanya ini semua udah oke. Nah sekarang cerita tinggal kirimin datanya yang cerita ketik ke kantor pusat. Oh iya iya iya. Maaf ya Cuyo ya. Soalnya kan aku lagi puasa ini. Jadi kadang tuh otak aku tuh suka nge-plank gitu. Kayak nggak bisa mikir. Oh iya karena puasa ya. Iya. Oh iya. Oke Cuyo. Oke cerita. Iya. Aneh banget dikasih taunya. He.. Cies. Teh, saya nyesel teh. Nyesel? Kemarin kan saya bilang sama Mang Ule, kalau mau buka puasa deket rumah saya, besok saja. Maksud saya, hari ini, Mang Ulenya nagih. Ya, anggap apa-apa tuh, Cais. Iya, tapi kan... Ais, kira-kira nanti saya bawa apa ya? Bawa apa? Iya, masa saya buka puasa di rumah kamu gak bawa apa-apa? Kan tidak enak sama mama kamu. Mang Ule kan kemarin bilangnya mau buka puasa deket rumah saya, bukan mau buka puasa di rumah saya. Iya sih, tapi kalau buka di rumah kamu juga gak apa-apa. Saya nanti bawa apa ya? Kang Rusli. Cu, nanti jadi buka puasa di rumah kamu? Kang Rusli mau kan? Ya, masa saya tidak mau? Jadi? Berarti besok buka puasa di rumah saya enggak bareng ibu saya? Iya, iya udah tuh pun, nanti cucumu ke kamar mandi. Iya, anggap-anggap. Kalau Mang Ule tidak mau, ya sudah tidak usah aja. Iya, iya. Saya... Pak, 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 Pak. Rus? Mang Ule? Pak Rusli? Saya ke depannya. Mang Ule? Iya. Nanti saya gak buka di rumah kamu. Iya. Tapi... Nanti kamu buka puasa bareng saya kan, Eis? Kok bareng Mang Ule? Saya kan gak begitu paham daerah rumah kamu. Kesana juga baru sekali. Enggak. Mang Ule sendiri aja. Saya mau buka bareng mama saya. Oh, iya. Nanti saya bawa apa ya? Masa Lenggang aja ke rumah kamu? Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Eh, tidak apa-apa tuh, Kang Ujang. Jangan ketawa. Siapa yang ketawa? Pokoknya jangan ketawa. Iya, Kang Ujang. Saya tidak akan ketawa. Iya, tapi nanti... Kang Ujang, kata Bibi jangan berisik. Siapa yang berisik? Cuy, kamu tuh jangan ajak saya bicara terus. Aduh. Siapa yang ajak bicara, Kang Ujang? Ya Allah, tak kanda. Racing sekali. Nanti malam, Adinda kasih bonus ya. Ya, seru. Kak Kanda, ma... Maaf, Kang Kos. Di dalam masih ada lagi? Masa tuh masih banyak. Iya. Kak Kanda. Ya Allah bin Arsi. Masih puasa kan, Kak Kanda? Sabar ya. Sebentar lagi mau mahir. Tidak, Kak Kanda. Sih, ah. Udah jangan pada ketawa. Lucu, Mang. Itu. Ya udah, Mang. Kalau gitu, Iceng ngindir dulunya. Sok. Bareng, Cik. Ayo, susu, langga. Assalamualaikum. 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 Bismillahirrohmanirrohim. Cilok, cari lok, dicilokkan ye. Cilok cihui ma lima ratusan. Pak, kata Ibu, diliatin Kang Ujangnya. Takut ngambil perkedel sebelum maghrib. Memangnya, kenapa? Kata Ibu puasa, Pak. Terus bilang sama Ibu kamu, tanyain, kalau Kang Ujangnya bayar, boleh apa enggak? Bapak. Ayo. Ayo. Ayo.